Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Keadilan menjadi sesuatu yang langka hari-hari ini. Sesuatu yang didambakan orang, sesuatu yang diharapkan orang, bahkan sesuatu yang diperjuangkan orang, tetapi sulit sekali untuk meraihnya. Karena memang dunia modern adalah dunia yang sedang menginjak-injak keadilan bahkan di tempat di mana manusia harusnya mendapat keadilan justru keadilan sedang diperjualbelikan sehingga sekarang bicara tentang keadilan maka keadilan berpihak pada penguasa keadilan berpihak kepada yang punya harta sementara yang miskin, yang tertindas tidak lagi akan bisa dibela oleh keadilan. Di tengah situasi seperti itu haruskah kita kecewa? Di tengah situasi seperti itu haruskah kita berkata tidak ada harapan bagi saya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan manusia tidak lagi bisa menegakkan keadilan tetapi jangan lupa kita tetap punya Tuhan yang adil dia punya mata, dia tidak buta dia punya telinga, dia tidak tuli dia tahu segala sesuatu dia melihat segala sesuatu dia mendengar segala sesuatu hanya persoalannya maukah kita belajar percaya maukah kita belajar berserah penuh maukah kita belajar dengan iman sambil berkata Tuhan keadilanku ada di dalam tangan pengasianmu haleluya saudara kuekasilam Tuhan ayub diperlakukan dalam masa-masa yang sukar tetapi Allah itu adil ada saatnya Tuhan memukul tapi ada saatnya Tuhan mengangkat ayub luar biasa kita lihat Yusuf Yusuf adalah seorang yang diperlakukan secara tidak adil oleh orang-orang di sekitarnya tetapi Allah tetap adil meskipun akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara walaupun dia tidak bersalah tetapi dari dalam penjara Tuhan mampu mengangkat dia menjadi peranah menteri haleluya selamat datang dalam program kita hari ini sebuah program perubahan yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita langkah-langkah ke depan kita perlu dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar haleluya dan dalam program ini kita memang sedang bicara tentang Tuhan yang adil karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan hidup Kristen tidak perlu stres hidup Kristen tidak perlu putus asa hidup Kristen tidak perlu kecewa mungkin sudah sedang menjerit dan berkata saya diperlakukan tidak adil oleh suami saya saya diperlakukan secara tidak adil oleh bos saya saya diperlakukan secara tidak adil oleh sekitar saya tapi hari ini saya mau beritahu kita punya Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan sehingga ketika kita diinjak-injak dan diperlakukan secara tidak adil kita tidak perlu putus asa kita tidak perlu kecewa kita angkat tangan dan memanggil nama dia Allah yang adil itu yang akan menyatakan keadilannya bagi kita yang percaya haleluya dan saya ingin kasih dalam Tuhan dalam program ini bicara tentang Tuhan yang adil kita mau sama-sama lihat dari sefanya pasal 3 sefanya pasal 3 ayatnya yang ke 5 sefanya pasal 3 ayat yang ke 5 demikian firman Tuhan tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya tidak berbuat kelaliman pagi demi pagi ia memberi hukumnya itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar tetapi orang lalim tidak kenal malu aku telah melenyapkan bangsa-bangsa menara-menara penjuru mereka telah musnah aku telah merusak jalan-jalannya sehingga tidak ada orang yang lewat kota-kota mereka telah ditanduskan sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk saudara ku yang kasih dalam Tuhan jelas disini dikatakan bahwa Allah kita itu adil saudara ku yang kasih dalam Tuhan kalau kita bicara tentang keadilan Allah sebetulnya apakah yang sedang mau disampaikan disini bicara tentang keadilan Tuhan maka yang pertama kita bisa belajar bahwa dalam keadilannya ia membela tetapi juga memukul Allah itu adil bukan berarti dia selalu mengerjakan persis seperti yang kita harapkan dalam keadilannya dia membela kita ketika kita dipermainkan dia membela kita ketika kita diperlakukan secara tidak adil dia membela kita ketika kita diinjak-injak mungkin setelah berkata saya sedang menghadapi masalah dengan lingkungan saya saya berusaha baik tapi saya tidak tahu kenapa ada saja orang mencari-cari kesalahan saya saudara ku yang kasih dalam Tuhan itu dialami oleh Daniel Daniel orang cari-cari kesalahannya dan satu-satunya kelemahan yang dia punya adalah dalam hubungannya dengan Tuhan buat orang dunia itu merupakan kelemahan tetapi sebetulnya buat kita yang percaya itu adalah kelebihan dan kita hidup di zaman yang sama seperti Daniel ada banyak orang menganggap gereja adalah tempat yang perlu dirusak perlu dihancurkan hubungan kita dengan Tuhan untuk datang pergi ke gereja dianggap sebagai kelemahan oleh banyak orang sebagai hamba Allah kembali saya mau ingatkan di tengah situasi seperti itu kita mengimani keadilan Allah Allah yang membela kita sehingga apa yang terjadi ketika Daniel dilempar ke gua sehingga sekalipun pembelan Allah cukup untuk menyelamatkan dia berarti dalam keadilannya dia membela tetapi ingat dia juga memukul artinya apa? kalau saya bersalah kalau saya tidak benar kalau saya melanggar firman maka siapapun saya Allah harus memukul saya tidakkah kita ingat cerita tentang Musa bagaimana Musa begitu berjasa membawa keluar hampir 2 juta bangsa Israel tapi persis mau masuk tanah perjanjian Tuhan bilang sama Musa kau tidak akan pernah masuk karena kau melakukan kesalahan saudaraku dia memang membela tetapi pada saat yang bersama dia juga memukul itulah keadilan Tuhan yang kedua saya pelajari dalam keadilannya ia mengajar tapi juga mengajar artinya apa? dia mengajar artinya karena dia Allah yang adil dia tidak mau biarkan kita tetap gagal dia pilih dan selamatkan kita tapi kemudian dia ajar kita dia bentuk kita dia proses kita kadangkala itu sakit kadangkala itu berat tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan kalau saja kita mau setia kita akan melihat makota pada akhirnya Allah mulai mengajar kita tetapi ketika kita tidak mau dengar ajaran Tuhan ini maka dalam tanda petik dengan terpaksa Allah harus mengajar kita tujuannya agar kita berbalik tujuannya agar kita makin melekat sama Tuhan tujuannya agar kita menyadari bahwa kita tidak bisa main-main sama Tuhan jadi ingat dalam keadilannya ia membela dan memukul yang kedua dalam keadilannya ia mengajar dan menghajar yang ketiga dalam keadilannya ia meninggikan dan merendahkan Alkitab dengan tegas berkata barang siapa yang merendahkan diri ia akan ditinggikan Tuhan tapi barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan oleh Tuhan berarti dalam keadilannya ia meninggikan tetapi juga ia merendahkan saudara ku yang kasih di dalam Tuhan ketika kita hidup di dalam kebenaran kita jangan jadi Kristen yang menjadi penjilan kita jangan jadi Kristen yang tukang cari muka kita lakukan saja kebenaran Tuhan yang akan meninggikan kita manusia mau memfitnah manusia mau mengejek manusia mau bicara yang buruk kita tahu Tuhan yang meninggikan tetapi manusia boleh memuji manusia boleh menghormati tapi kalau kita tidak benar sama Tuhan maka Tuhan yang merendahkan kita itu sebabnya sebagai hamba alasannya mau mengingatkan kepada jemaah Tuhan sekalian bahwa dia adalah Allah yang adil karena keadilannya dia membela tapi juga memukul dia mengajar tapi juga menghajar dia meninggikan tapi juga merendahkan berarti kita harus terus melekat kepada dia saja karena keadilannya nyata buat kita dan yang keempat saya pelajari apa yang Allah mau bicara tentang keadilannya dalam keadilannya ia buka pintu tetapi juga dalam keadilannya ia menutup pintu kita berkata kalau Tuhan sudah buka pintu tidak ada yang bisa menutupnya tapi kalau Tuhan yang sudah tutup pintu maka tidak ada orang yang bisa membukanya sebagai hamba alas kembali saya mau ingatkan keadilan manusia adalah keadilan yang telah diperjual belikan keadilan manusia adalah keadilan yang telah diinjak-injak keadilan manusia adalah keadilan yang sudah berpihak tetapi kita percaya pada keadilan Allah ia membela tapi ia juga memukul ia mengajar tapi juga menghajar ia meninggikan juga merendahkan ia buka pintu dan ia juga menutup pintu berarti ketika kita menyadari bahwa dia adalah Allah yang adil berarti kita harus tegar kita harus kuat kita harus berserah kepadanya maka kita berjalan dalam keadilan Tuhan karena Allah tidak pernah terlambat dan Allah juga tidak akan pernah mengecewakan kita haleluya saudara-saudara yang ingin kasih dalam Tuhan jika saudara yang dilahirkan lebih jauh hubungi kami melalui telepon hubungi kami melalui surat kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mu jisat yang luar biasa haleluya secara khusus mulai program ini juga saya mau berdoa buat setiap sering sakit setiap sering berbuahan beran karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil nah saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan dan kita akan berdoa mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus hamba doa untuk setiap pendengar sekalian khususnya mereka yang terhentangan kanan tidak ada karena butuh jaman Tuhan karena butuh kuasa Tuhan karena butuh penghiburan damai sejahtera dari Tuhan hamba doa di dalam nama Yesus Tuhan jaman yang sakit Tuhan sembuhkan yang lemah Tuhan kuatkan yang jatuh Tuhan angkat orang-orang muda diberkati keluarga-keluarga dipulihkan dan mereka yang usaha mereka yang dagang mereka yang bekerja selalu melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa oh di dalam nama Yesus sekarang berdoa haleluya amin saudara ku yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa ingat tidak pernah Allah yang menepati janjinya inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat bersuka cita dan menghadapi segala perkara karena kita tahu Yesus hidup Yesus selalu mengerjakan yang terbaik buat kita dan dia tidak pernah mengecewakan kita haleluya doa saya menyeritai saudara sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan haleluya selamat menikmati